Nah teman-teman ini Sudah tumbuh bagus seperti ini ya Masihnya Wow cabanya bos Telah dipangkas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman ini kembali lagi ya bersama channel saya ini Jadi saya kali ini Akan memberikan cara Pemupukan untuk tanaman Dengan cara mudah hanya menggunakan Pupuk ANPK 1619 yang saya beli di toko Pertanian terdekat Jadi buat teman-teman kalau pengen Merawat tanamannya Kalau tempat saya sendiri itu biasa-biasa Jadi saya memang videokan ini Untuk tanaman yang kurang sehat Agar teman-teman juga Tahu tentang cara Merawatnya Jadi saya ini tanaman kemarin Satu minggu saya sudah Pangkas bagian Batangnya ini kita akan Lihat dulu untuk Tanamannya seperti apa tadinya Nah seperti ini Jadi tanamannya Kita bisa pangkas Agar tanaman ini Kunjung subur Tidak seperti ini Bentuknya Nah jadi itu Seperti itu videonya Jadi Kali ini saya videokan Setelah usianya Satu minggu Dari Pemupukan NPK Kita dengan cara Menggunakan kocor Yang pertama saya juga pangkas Dan alhamdulillah Keluar cabangnya bagus banyak Dan itu saat kena hama Kayak video tadi Jadi ini Hamanya juga masih banyak Saya memang belum semprot Untuk bagian Daunnya Karena ini Daun-daun tuanya Harus kita buang Aslinya itu Seperti itu teman-teman Kenapa kita buang Agar pertumbuhannya Itu lebih cepat lah Nah Cuma sementara Kemarin saya Apuangkas itu Harus dibawa daun Masih ada Ranting Atau yang Akan tumbuh tunas Nah ini Kita akan pangkas lagi Di bagian sininya Agar juga Ntar tumbuh Bagus lagi Karena ini Daunnya Pak apa Pohonnya Kurang bagus Menurut saya Elek Atau ini Ada buahnya pun Saya akan buang Karena Mungkin kasihan Untuk Menurut saya sendiri Karena ini Posesnya masih Pertumbuhan Buahnya juga Tidak bakal maksimal Jadi saya potong aja Nih Hamanya Seperti ini Ada kupu-kupunya Ini cuma Saya sementara ini Menyehatkan tanamannya Dulu Belum saya buang Bagian itunya Ini Kita pangkas lagi Kita selagi Akan pemupukan Juga kita lakukan Pruningan ya Teman-teman Nah untuk pruning itu Rantingnya di bagian dalam Yang gak perlu Atau menghambat Pertumbuhan Bagian dalam Kita akan buang Untuk mengurangi Makanan yang Akan masuk ke Pohon utama-utama Itu Jadi seperti itu Kenapa kok hamanya Itu selalu Ada di bagian Pohon jeruk Yang Itu Yang sering Kali ada Kupu putihnya Itu Itu dikarenakan Kerimbunannya Bagian daun Sama daun Itu menempel Satu dengan Yang lain Teman-teman Nah Jadi seperti ini Aja Untuk Perlihatkan Pohonnya Ya Ini setelah Saya pupuk Sekitar umur Satu minggu lebih Sekitar Satu Minggu lebih Tiga hari Kayaknya Berarti Setanya Sepuluh hari Alhamdulillah Ini sudah keluar Tunas baru Saya potong Itu langsung Fulkan sinar matahari Gak apa-apa Jadi Ini kita Juga akan melakukan Pemupukan Ini Pemupukannya Pupuknya Udah Agak Cair Atau agak Padat Tapi saya Masih Manfaatkan Nah ini Kita Kocorkan Seperti ini Ke bagian Air Untuk Takarannya Bebas Nah Caranya Bisa Dikocorkan Seperti ini Bisa Ditaruhkan Karena ini Saya Pengen Lebih cepat Untuk Menyerapnya Saya Lakukan Untuk Dengan Cara Pengocoran Pengocoran Ini Dilakukan Usahakan Lebih Dari Satu Minggu Jadi Ada Sekitarnya Tujuh Hari Apa Sekitarnya Dua Minggu Sekali Jangan Sering Atau Keseringan Kecuali Media Teman-teman Itu Menggunakan Seperti ini Ini Saya Gunakan Sekamentah Semua Tapi Bagian Tengah Ini Polybag Sudah Besar Jadi Cuma Pinggin Saja Saya Kasih Sekamentah Agar Air Cepat Keluar Tadinya Itu Air Tidak Bisa Keluar Jadi Terhambat Akibatnya Akarnya Itu Jadi Lembab Atau Busuk Seperti Itu Nah Ini Kita Siramkan Langsung Saja Seperti Ini Nah Ini Kita Siramkan Seperti Ini Nah Ntar Kita Akan Tunggu Untuk Pertumbuhannya Ntar Satu Minggu Lagi Jadi Caranya Seperti Itu Untuk Pemangkasan Saya Jelaskan Untuk Pemangkasan Di Bagian Bawah Pemotongan Teman-teman Harus Masih Ada Daun Setelah Daunnya Sudah Dipotong Itu Kalau Udah Keluar Tuna Seperti Ini Bisa Dibuang Seperti Ini Kalau Nggak Dibuang Nggak Apa Sih Ntar Rontok Sendiri Jadi Seperti Itu Inilah Hasil Dari Usia Satu Sepuluh Hari Jadi Teman-teman Bisa Lihat Untuk Pertumbuhannya Ntar Kita Akan Cekan Lagi Di Video Selanjutnya Sekitar Sepuluh Hari Lagi Seperti Apa Pertumbuhannya Ntar Kita Akan Lakukan Lagi Untuk Cara Penyemprotan Untuk Mengurangi Hama Yang Bagian Ujung Ujung Muda Biasanya Pupus Muda Itu Banyak Hama Yang Sering Menempel Jadi Itu Akan Saya Videokan Untuk Menanganinya Semoga Video Ini Bermanfaat Saya Seperti Itu Ntar Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Cukup Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh